Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Kali ini kita akan mengabarkan terkini ya Terkait dengan Mbak Imbong Dan Paula Verhoeven Terkait laporan yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan Saya sebenarnya agak risih ya untuk membahas ini ya Karena ada orang melaporkan tapi orang itu tidak dirugikan Lantas, lantas ya Lantas ini apa motivasi orang ini ya Orang ini melaporkan Mbak Imbong itu motivasinya apa Dan ngotot sahabat, ngotot untuk kasus ini Diproses sampai ke pengadilan Terus kesalahannya apa gitu loh Supaya tidak mengundang fitnah sahabat Saya akan bacakan langsung dari sumbernya Untuk sahabat semua Termasuk yang berada di luar negeri Yang menjadi pahlawan-pahlawan devisa Indonesia Langsung kita bacakan Dari detik hot Pelapor ngotot Kasus prank KDRT Mbak Imbong Paula lanjut Harap naik penyidikan Kalau saya harap dihentikan Kita bacakan saja untuk sahabat Jakarta Pelapor Mbak Imbong dan Paula Verhoeven Prabowo Febrianto Memberikan kabar terbaru Soal laporan kasus prank KDRT Dari pasangan artis tersebut Sang pengacara menyatakan Sampai saat ini laporannya telah diterima baik Untuk laporannya Prabowo Febrianto Mengatakan polisi sudah memeriksa Dua saksi berinisial D dan M Ia berhadap kasus prank KDRT Dari Mbak Imbong dan Paula Verhoeven Naik tingkat Masih tahap tidik Masih pemeriksaan saksi-saksi sudah Dan kita juga Sudah memberikan legal opinion Sebagai bahan pertimbangan Untuk digelar perkarakan Ujar Prabowo Prabowo Febrianto punya alasan Mengapa ingin kasus prank KDRT Mbak Imbong dan Paula Verhoeven Naik ke penyidikan Sebab ia sudah menyertakan bukti kuat Dan pasangan itu dinilai Memenuhi unsur pidana Untuk dijadikan tersangka Kita sudah memberikan bukti-bukti pendukung Rekam layar, teks video Prank dan lain-lain To turbo Prabowo berharap polisi bertindak tegas Ia juga meminta pihak berwajib Transparan dan segera memberi kabar terbaru Soal kasus Mbak Imbong dan Paula Verhoeven Ya gue berharap Polisi harus tegas dan kooperatif Harus ada kejelasan Yang terpenting transparan Dan segera memberikan update Release terkait ini Apakah naik sidik Tersangka Atau tidak memenuhi unsur Ya tidak memenuhi unsur Itu yang benar Semuanya harus dijelaskan Baik dalam SP2HP Atau Prescon Kurang lebih gitu perkembangannya Prabowo Febrianto sebelumnya Melaporkan Mbak Imbong dan Paula Verhoeven Karena dinilai Dua figur publik itu Sudah buat keonaran Dengan bikin video prank KDRT Keonaran dimana ini? Nggak ada yang Video itu sendiri muncul Tak lama ada kabar Bahwa Leslie Kejora Mengalami kejadian kekerasan Dari sang suami Rizky Bilar Tidak pernah disebut Tidak ada Mbak Imbong dan Paula Verhoeven Dipolisikan atas Tindak pidana pencemaran nama baik Melalui media elektronik Dan atau pengaduan palsu Nggak ada yang palsu Sudah dijelaskan Bahwa ini prank ya Iya Nggak ada yang pengaduan palsu Pasal 27 Ayat 3 Juntuh pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Laporan tercatat pada LPB 5098 Romawi 10 2022 SPKT Polda Metro Jaya Alasannya disini Mbak Imbong dan Paula Dengan sadar mengetahui Bahwa kejadian KDRT Yang dimaksud dalam video prank tersebut Adalah tidak sebenar-benar Tidak terjadi Memang benar tidak terjadi Karena memang dia bilang prank Memang benar tidak terjadi Lantas yang didugikan siapa Masa Allah Namun Mbak Imbong dan Paula Tetap melakukan laporan Enggak Ngarang ini Melakukan laporan kekupulisan Mengenai tidak bidana KDRT Yang dilakukan Mbak Imbong dan Paula Mereka berdua juga Dengan sadar dan Dengan niat membuat prank Laporan KDRT Iya itu niatnya prank Bukan laporan bohong Laporan palsu Jadi karena banyak unsur Yang dapat menjerat Mereka dihukum Saya menilai adanya Beberapa pelanggaran Dan peraturan perundang-undang Undang-undang yang mana lagi Aduh 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 Udah gak perlu dibahas lah Ini apa Karena artis aja ini Dia laporkan Enggak Mbak Imbong dikatakan Sudah merugikan Enggak Enggak merugikan Nih ya sahabat ya Mbak Imbong dikatakan Sudah merugikan Institusi polisi Polisi yang rugi Kamu yang repot Ini kepolisian kan Punya pengacara Punya Mekanisme Pembuatan laporan Kenapa Repot ini ya Ini yang Bajakan lagi Mbak Imbong dikatakan Sudah merugikan Institusi kepolisian Merugikan Institusi kepolisian Dimana kerugiannya Ayo Seberapa besar Kerugiannya Karena konten prank Artis dinilai Bukan jadi contoh Yang patut Untuk masyarakat Ini harus ditonton Secara global Secara global Baru nanti kelihatan Bahwa polisi disitu Menyampaikan Bagaimana Pak Kalau ada laporan Ini Oh begini Kita usaha berdamai Dan sebagainya Mendamaikan Kedua belah pihak Itu bunyi Bunyi kontennya Jadi tidak ada Ngotot Ngotot Modal ngotot Gitu ya sahabat ya Semoga Ini yang Yang Laporan ini Sadar ya Bahwa Yang dirugikan itu Pihak kepolisian Kalau pihak kepolisian itu Bisa membuat laporan Polisi model A Dengan kerugian yang Dicantumkan Bukan karena emosi Ingin memenjarakan orang Kemudian membuat laporan Bukan begitu Jadi Misalnya nih Kepolisian dirugikan Karena pranknya baik Polisi sendiri yang akan Membuat laporannya Polisi sendiri Karena polisi itu Punya mekanisme Nah kalau polisinya Gak keberatan Sementara institusinya yang Katanya dirugikan Untuk apa Dilaporkan Sementara polisinya sendiri Tidak merasa dirugikan Yakin Tidak ada kerugian disitu Gitu Ya seberapa jauh sih Nilai kerugian Terhadap Institusi polisi Ya polisi gak ada Gak ada kerugian Gak ada kerugian Yang begini justru menimbulkan kerugian Karena polisi di 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 apa Di sandra bahasanya Di sandra Tanda kutip ya Dengan memegang laporan polisi Ditanyain terus Bagaimana perkembangan Bagaimana perkembangan Padahal Sebenarnya Polisinya sendiri Kalau merasa dirugikan Itu bisa melaporkan Namanya laporan polisi model A Gitu Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita berbeda pendapat Tidak ada masalah Tapi yang logis Yang logis Yang bisa dicernak sama otak Otak sehat tentunya Gitu ya Oke saya kira itu Semoga bermanfaat Untuk sahabat semua Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih